Dewi Maut, jilid 29. Melihat ini, tiga orang bayangan dewa menjadi kaget juga. Akan tetapi begitu melihat tiga orang muda itu menggerakkan senjata, Lioktesin menggulauit maklum bahwa di antara mereka, Putra Bankin KWI Tio Hokguan itulah yang paling melihai. Maka dia pun segera meloncat ke depan, menyerang Tio San dengan kedua ujung lengan bajunya yang merupakan senjatanya yang istimewa, karena di kedua ujung lengan baju hitam itu dipasangi baja-baja yang kuat dan tersembunyi sehingga tidak kelihatan oleh lawan, akan tetapi kalau mengenai tubuh lawan sama bahayanya dengan senjata tajam manapun juga. Melihat gerakan orang kedua dari lima bayangan dewa ini, Tio San cepat menyambut dan di antara mereka segera terjadi pertandingan yang amat hebat dan seru. Akan tetapi atas isyarat gulauit, beberapa orang anak buahnya sudah turun tangan pula membantu sehingga Tio San kembali diketung dan sekali ini dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan andalanya karena pengepungan itu dipimpin oleh Lioktesin menggulauit yang amat lihai. Sementara itu, Tio Klikim dan Busit Gerang bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa biarpun dua orang kakak beradik kembar itu memiliki ilmu kepandayan yang tinggi pula, namun dibandingkan dengan dua orang muda lainnya, mereka ini paling lunak dan kedua orang ini segera terjun ke dalam medan pertempuran, dan otomatis Busit sudah menggerakkan pecut bajanya menahan pedang di tangan KWI Eng, sedangkan Tio Klikim mainkan dua helai sapu tangan sutranya menandingi KWI Beng sambil tersenyum-senyum penuh gairah. Dengan Kero memecah-mecah, pertandingan terbagi menjadi empat dan memang Lioktesin mau beserta kawan-kawannya merupakan orang-orang yang selain berilmu tinggi, juga amat pandai bersiasat. Andai kata pertempuran itu dilakukan dengan pengeroyokan biasa, maka dengan gabungan kepandayan mereka, terutama dengan adanya Bun Ho yang amat lihai dan Tio San yang juga bukan orang lemah, maka pihak para pengeroyok akan mengalami kesukaran dan tentu akan banyak anak buah mereka yang direbohkan empat orang muda itu. Akan tetapi, setelah dipecah-pecah dan setiap orang muda itu dikepung oleh pihak lawan yang disesuaikan, tentu saja mereka berempat menjadi kerepotan juga. Terutama sekali KWI Beng dan KWI Eng. Tingkat kepandayan KWI Beng dan KWI Eng masih kalah jauh bila dibandingkan dengan tingkat kepandayan Tio Klikim dan Busit. Tanpa dikeroyok pun mereka berdua akan kalah oleh dua orang bayangan dewa itu. Terlebih lagi kini mereka dikeroyok oleh lima orang yang dipimpin oleh dua orang lihai itu. Awas! Jangan lukai dia, tangkap hidup-hidup pesan Tio Klikim kepada lima orang pembantunya yang mengeroyok KWI Beng dan dia sendiri menunjukkan sambaran kedua ujung sapu tangan sutranya ke arah jalan darah untuk menotok pemuda itu dan untuk menangkapnya. KWI Beng repot sekali melindungi dirinya dan tidak memiliki kesempatan menyerang sama sekali. Hati-hati jangan sampai kulitnya yang putih itu lecet busit tertawa-tawa memesan lima orang pembantunya pula dan dia sendiri dengan pecut baja di tangannya yang ledak-ledak, beberapa kali hampir dapat merampas pedang di tangan KWI Eng. Darah ini menjadi semakin marah sekali, mukanya berubah merah dan matanya berapi-api mendengar kata-kata busit yang ditujukan kepadanya, kata-kata bujuk layu, pujian dan lain-lain ucapan yang menusuk hati dan cabul. Bun Hou sendiri dikeroyok oleh Bong Kaisu, HWA HWA Chinjin, serta Hek Isiankou, masih ditambah oleh 10 orang anak buah Ngero Sianchun yang menyerangnya dari lingkungan luar. Pemuda ini sama sekali tidak menjadi gentar. Gerakannya tangkas dan cepat laksana kilat menyambar sehingga diambiam 3 orang tokoh tua itu terkejut dan kagum bukan main. Sekarang, sesudah pemuda itu dalam keadaan bebas, tidak dirintangi oleh orang seperti ketika dilembah bunga merah dahulu, ketika dia dipeluk mati-matian oleh murid Chiok Likim, maka baru ternyata oleh 3 orang tokoh tua ini betapa lihainya pemuda ini. Mereka terkejut bukan main dan mulai menduga-duga siapa gerangan adanya pemuda ini. Mereka tadinya hendak membalas dendam kepada Chia Geng Hang Ketua Chinling Pai dan mereka membayangkan bahwa tingkat kepandaian Ketua Chinling Pai itu tentu tidak jauh selisihnya dengan tingkatan mereka sendiri. Akan tetapi sekarang, baru seorang pemuda Chinling Pai saja telah memiliki ilmu kepandaian yang begini hebat sehingga Bo Taishu sendiri, orang yang terpandai di antara mereka, secara diam-diam merasa sangsi apakah dia akan dapat menang melawan pemuda ini kalau pertandingan itu dilakukan satu lawan satu. Beberapa kali lengannya tergetar apabila ujung lengan bajunya bertemu dengan jari-jari tangan kiri pemuda itu, tanda bahwa tenaga Sinkang pemuda itu luar biasa kuatnya, mungkin lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Hal ini dianggapnya luar biasa dan tentu tidak akan dipercayanya kalau dia tidak mengalaminya sendiri. Maka dengan hati penuh penasaran, Bo Taishu, Hwa Hwa Chinjin dan Hek Isyanko mengeluarkan kepandaian mereka sehingga betapapun lihainya Boon Ho, dia menjadi repot juga dan hatinya mulai merasa khawatir akan keselamatan kawan-kawannya. Dia melihat betapa Tio San juga terdesak oleh para pengeroyoknya, sedangkan kedua orang kakak beradik So juga amat repot dan terancam bahaya. Memang Tio San juga mendapatkan tandingan yang berat dari orang kedua dari lima bayangan dewa. Akan tetapi, dengan ilmunya Ban Kin Kiat, andai kata Liok Te Sin Mo Gulo Yek tidak dibantu oleh lima orang anak buah lima bayangan dewa yang mempunyai kepandaian lumayan, agaknya pemuda ini masih akan sanggup mengalahkan lawannya. Memang hebat bukan main pertandingan antara Tio San dengan Liok Te Sin Mo. Orang kedua dari lima bayangan dewa ini terkenal sebagai seorang yang mempunyai tenaga besar, maka merupakan lawan yang cocok sekali karena Tio San juga mewarisi tenaga mukjijat yang sangat kuat dari ayahnya. Sudah berkali-kali pecut baja di tangan pemuda ini bertemu dengan dua ujung lengan baju yang dipasangi potongan baja dan akibatnya, terdengar suara nyaring sekali, bunga api berpijar dan tubuh kedua orang itu terhuyung ke belakang. Para pengeroyoknya, seperti juga para pengeroyok yang membantu tiga orang kakek mengepung Bun Ho, tidak lagi berani menyerang terlampau dekat karena pedang dan conpian di tangan Tio San merupakan tangan-tangan maut yang sangat mengerikan. Sudah banyak anak buah yang roboh oleh Tio San dan Bun Ho, maka mereka itu hanya bertugas sebagai pengacau saja agar memecah belah perhatian para muda yang perkasa itu. Yang merasa paling tidak enak dalam pertempuran itu adalah Bun Ho. Diam-diam dia merasa menyesal mengapa tiga orang muda itu dia perbolahkan membantunya menyerbung Gau Sian Tsung, karena sebelumnya dia pun maklum akan berbahayanya pekerjaan ini, bahkan Tio San sendiri pun sudah menyatakan betapa pihak lawan amat berbahaya dan lihai. Bagi dirinya sendiri, dia akan rela mengorbankan nyawa kalau perlu demi untuk mencari Xiang Bok Yam serta membasmi musuh-musuh Chin Ling Pai untuk mencuci penghinaan yang diderita oleh orang tuanya. Akan tetapi, tiga orang muda itu, terutama sekali KWI Eng, hanyalah orang-orang muda yang merasa bersahabat dengan dia dan dengan orang tuanya. Kalau kini mereka sampai menjadi korban, benar-benar membuat dia merasa tak enak sekali. Pikiran ini membuat Bun Ho menjadi marah terhadap para musuhnya. Tio Tuaku, adik KWI Beng dan KWI Eng, larilah kalian bertiga, biar aku sendiri yang membasmi mereka teriaknya dengan suara nyaring sekali. Pedangnya berkelebat seperti halilintar membabat ke arah tubuh Bokaisu dan Hek Isyankou dengan kekuatan yang sangat hebat Sehingga pedang itu mengeluarkan suara mengaung laksana ribuan ekor lebah beterbangan. Dua orang sakti ini terkejut, maklum betapa berbahaya sambaran pedang ini sehingga mereka tidak berani menangkis, dan cepat mereka meloncat ke belakang untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, pedang itu meluncur lepas dari tangan Bun Ho, merupakan sinar panjang berkelebat dan terbang dengan amat cepatnya, menyambar tubuh tiga orang pengeroyok, merobohkan mereka itu dengan leher hampir putus namun masih terus terbang seperti seekor naga hidup, membuat gerakan memutar dan kembali lagi ke arah Bun Ho yang begitu pedang dilepaskan lalu menghantam ke arah kanan-kiri, depan belakang dengan kedua kepalan tangannya sambil mengeluarkan pekek melengking amat dasyatnya. Sambaran kedua tangan Bun Ho yang memukul ini membuat Hwa-Hwa-Cinjin yang menggerakkan kebutannya dengan pengerahan tenaga luakang sebagai seorang ahli luakeh yang kuat, tak dapat menahan sehingga kakek ini terhuyung dengan muka pucat, sedangkan empat orang pengeroyok lain romboh pula seperti pohon-pohon ditebang. Itulah jurus Hang Tian Lote, badai mengamuk di bumi, yang liar biasa hebat, merupakan jurus mukjijat dan ampuh sekali dari ilmu pedangnya. Ketika pedang yang telah merobohkan tiga orang pengeroyok itu terbang membalik, Bun Ho sudah menangkapnya kembali dan karena para pengeroyoknya gentar dan terpaku menghadapi jurus Hang Tian Lote yang mukjijat tadi, dia cepat-cepat meloncat ke depan untuk merobohkan dua orang pengeroyok yang sedang mengepung Tiosan. Hal ini membuat kepungan yang mendesak Tiosan menjadi bobol dan Tiosan kembali dapat menguasai keadaannya, akan tetapi segera Bong Taisu, Hwa-Hwa-Cinjin, Hek Isiankou bersama para pembantu lainnya sudah kembali mengepung Bun Ho dengan serangan-serangan maut dan kepungan ketat. Bun Ho gelisah sekali melihat betapa KW I Beng dan KW I Eng didesak serta dipancing sehingga menjauhi tempat dia bertempur. Dan memang demikianlah siasat yang sedang dijalankan oleh para tokoh kaum sesat itu. KW I Beng terus didesak oleh Cio Kulikim dan dipaksa menjauhi tempat itu, demikian pula KW I Eng terus didesak oleh busit sampai keluar dari lapangan itu dan tidak kelihatan oleh kawan-kawanannya. Ketika KW I Eng dengan kemarahan meluap-luap mencoba untuk membuka jalan darah, menerobos dari kepungan, dia berhasil melukai dua orang pengeroyok yang membantu busit, akan tetapi tiba-tiba pergelangan tangannya terasa sakit, terbelit ujung cambuk baja di tangan busit. Orang termuda dari lima bayangan dewa ini tertawa mengejek, lalu sekali dia menarik senjatanya, KW I Eng lantas menjerit dan pedannya terlepas karena pergelangan tangan kanannya seperti hendak patah rasanya. Pada saat itu pula, seorang pengeroyok lainnya menggunakan gagang tombak memukul ke arah kakinya dari belakang. Serangan ini tak dapat dihindarkan oleh KW I Eng. Terdengar suara tulang patah dan darah ini mengeluh perlahan lalu terguling, tulang kaki kirinya dekat pergelangan telah patah. Des busit menendang orang yang mematahkan tulang kaki KW I Eng itu. Keparat, kau lukai dia bentaknya. Para pengeroyok itu menjadi ketakutan dan mereka lalu mundur dan membantu teman-temannya yang lain, yang masih mengeroyok tiga orang muda lainnya, sedangkan busit sudah menubruk KW I Eng, ditotoknya pundak darah itu, kemudian dia memondong tubuh KW I Eng dan dibawa berlari keluar dari dusun menuju ke sebuah hutan kecil di lembah sungai. Adik Beng. Dimanakah Eng Boy Bun Ho yang diketung ketat itu masih sempat berteriak dan bertanya kepada KW I Beng yang dilihatnya makin didesak menjauhinya oleh si keburang terbang Ciyok Likim. Akan tetapi KW I Beng hampir tidak sempat menjawab. Tidak tahu hanya demikianlah dia mampu menjawab karena Ciyok Likim dengan dua helai sapu tangan suteranya sudah membuat dia terengah-engah kehabisan nafas dan pandang matanya berkunang. Pemuda ganteng, marilah kau ikut aku bersenang-senang, Ciyok Likim berbisik dan sapu tangannya yang berbau harum itu mengelus dagu KW I Beng. Sudah sejak tadi Ciyok Likim membentak para pembantunya untuk mundur dan kini dia seorang diri mendesak KW I Beng yang telah kewalahan. KW I Beng kini juga mulai merasa kehilangan adiknya dan dia mulai bingung, memandang ke sana kemari untuk mencari adiknya. Tentu saja sikapnya ini amat tidak menguntungkan dirinya karena dengan penuh perhatian saja daya tahannya sudah mulai lemah menghadapi hujan potokan kedua sapu tangan Ciyok Likim, apalagi sekarang dia memecah perhatiannya. Cus-cus. Plak. Dua kali ujung sapu tangan itu menotok jalan darah di leher dan pundak, sedangkan telapak tangan Ciyok Likim menampar belakang telinga dan tanpa mengeluh lagi KW I Beng roboh pingsan dalam pelukan Ciyok Likim dan seperti juga busik, wanita yang tak dapat menahan diri setiap kali melihat pemuda tampan ini segera memondong tubuh KW I Beng dengan gerang dan membawanya pergi dari dusun itu. Andai kata melihat bahwa sihak mereka terancam bahaya oleh musuh, tentu saja dua orang bayangan dewa itu tidak akan meninggalkan gelanggang pertempuran dan betapapun mereka tergila-gila kepada orang-orang muda yang menjadi korban mereka itu, tentu mereka akan membantu teman-teman untuk menundukkan pihak musuh terlebih dahulu. Akan tetapi mereka tadi sudah melihat jelas bahwa sungguhpun pemuda Sibun dan pemuda putra pengawal Tiyohok Guan itu memiliki kepandayan tinggi, namun mereka pun sudah terkurung dan terdesak, tinggal menanti robohnya saja maka mereka berdua tidak perlu lagi membantu. Memang si keburang terbang Ciyok Likim dan si kepala menyet busik tidak keliru dengan dugaan mereka bahwa pihak musuh sudah terdesak hebat. Bun Hou sendiri yang memiliki kepandayan amat tinggi, sekarang mulai terdesak hebat. Dia makin marah dan menyesal sekali apabila mengingat bahwa yang mengurungnya bukan orang-orang lima bayangan dewa, melainkan tiga orang tokoh tua yang berilmu tinggi. Maka mulailah dia mengambil keputusan untuk menurunkan tangan maut terhadap tiga orang musuhnya ini. Tadinya dia selalu menghindarkan serangan maut karena dia selalu teringat akan pesan ayah ibunya agar jangan sampai menanam bibit permusuhan dengan golongan lain dan hanya menghadapi lima bayangan dewa saja. Sebagai contoh, ayahnya menceritakan betapa ayahnya dulu terlampau banyak menentang golongan sesat sehingga akibatnya, sampai tuapun dia masih dimusuhi orang. Tahan bentak Bun Hou sambil memutar pedang yang berubah menjadi gulungan sinar berkilauan sehingga musuh-musuhnya cepat mundur. Semui tiga orang tua kenapa berkeras mencampuri urusan kami dari Cien Ling Pai dengan lima bayangan dewa. Saya sama sekali bukannya takut, hanya saya tidak ingin menanam bibit permusuhan dengan orang-orang yang bukan dari lima bayangan dewa. Bung Wai Taisu mengangguk-angguk, hatinya kagum bukan main karena selama hidupnya baru sekarang dia bertemu lawan yang beginimu dan namun yang ternyata memiliki ilmu kepandayan yang amat hebatnya. Orang muda, kalau saja tidak ada alasan kuat yang memaksa aku orang tua mati-matian menghadapimu, tentu aku akan malu sekali mengeroyok seorang pemuda seperti engkau yang sepantasnya menjadi cucuku. Ketahuilah, seorang sahabat baikku yang melebih saudara kandungku sendiri, yaitu Tian Hwa Chin Jin, telah lewas di tangan keluarga Ketua Cien Ling Pai. Kami di waktu muda pernah bersumpah bahwa kami akan saling memelap, maka mendengar kematiannya, tentu saja aku tidak mau melanggar sumpah dan sebelum aku mati, aku harus menghadapi Ketua Cien Ling Pai dan keluarganya. Bun Hou mengerti bahwa kembali hal ini adalah sebagai akibat dari orang tuanya yang terlalu banyak menentang golongan hitam. Dan kau boleh mengetahui bahwa Pintu, aku, adalah sute dari Toat Beng Ho Atsu yang biarpun tewas di tangan Mendi Yang Dohao, akan tetapi juga menjadi musuh dari Ketua Cien Ling Pai dan golongannya. Dan Hek Isyanko ini adalah tangan kananku, sehidup semati denganku. Bun Hou mengerutkan alisnya. Sam Li adalah tiga orang tua yang berilmu tinggi, akan tetapi mengapa berpandangan picik dan dikuasai oleh dendam kosong yang tidak ada artinya? Apakah Sam Li tidak tahu bahwa Sam Li diperalat oleh lima bayangan dewa? Cukup, kalau kau takut, menyerahlah, orang muda yang sombong Hwa Hwa Chin Jin yang lalu pun sikapnya halus akan tetapi sebenarnya hatinya dipenuhi rasa penasaran dan malu karena menghadapi seorang pemuda saja, biarpun telah mengeroyok bersama Hek Isyanko dan Bo Taesu masih belum dapat menang, sudah menerjang lagi dengan kebutannya. Wir, si Wut. Ujung kebutan menyambar ke arah Mece Bun Hou, akan tetapi begitu dilakan, seperti ekor ular yang hidup saja ujung kebutan itu sudah membalik dan menotok ke arah ulu hati. Kalau begitu, maaf kalau aku menjadi sebab kematian Sam Li Bun Hou membentak. Tiba-tiba tangan kirinya mendorong dan ujung kebutan itu seperti digerakkan tangan yang tidak kelihatan, membalik dan menotok ke arah dada Hwa Hwa Chin Jin sendiri. Aih bukan main kagetnya hati kakek ini dan cepat-cepat dia menggerakkan tangan menarik kebutannya yang hendak menyerang dirinya sendiri. Singet, terangkuk. Aih Hek Isyankou menjerit karena pedannya yang sudah diagerakan untuk menyusul serangan Hwa Hwa Chin Jin tadi kini kena disentil oleh kuku jari tangan kiri Bun Hou. Pedang itu tergetar dan selagi nenek itu terkejut, pedang pada tangan kanan Bun Hou sudah menyambar ke arah leharnya. Plak! Hem, kau hebat, orang muda Bou Tai Su masih sempat menangkis pedang yang mengancam Nyawa Hek Isyankou tadi dengan tangkisan ujung lengan bajunya, akan tetapi ketika dia melihat, ternyata ujung lengan bajunya itu sudah terobek. Kini Bun Hou yang sudah marah sekali itu telah mengerahkan Tian Te Shin Chiang, yaitu ilmu Sinkang simpanan yang dialatih selama bertahun-tahun di bawah gemblengan kokbeng lama. Tian Te Shin Chiang ini merupakan ilmu tangan kosong yang sangat mukjijat, mengandung tenaga dasyat dan ketika pemuda ini diuji oleh ayahnya sendiri, tenaga Tian Te Shin Chiang ini bahkan mampu menghadapi TKHI I Beng, yaitu ilmu Sinkang yang tiada taranya, yang dapat menyedot hawa murni lawan. Karena itu tidaklah terlalu mengherankan ketika pemuda perkasa ini mulai mengerahkan Tian Te Shin Chiang, dia sekaligus mampu membuat tiga orang lawannya yang amat lihai itu terdesak mundur. Akan tetapi, kini mereka bertiga sudah maju lagi dan kehebatan Bun Hou bahkan membuat mereka menjadi makin berhati-hati dan kini mereka melakukan penyerangan secara teratur bahkan saling membantu karena mereka maklum bahwa biarpun mereka bertiga maju bersama, tanpa kerjasama dan saling bantu, maka sangatlah berbahaya bagi mereka. Bun Hou menjadi semakin gelisah. Bukan gelisah memikirkan dirinya sendiri, melainkan gelisah karena tidak lagi melihat KWI Beng dan KWI Eng, Adapun Tiosan agaknya sudah kewalahan dan tentu tak lama lagi akan roboh. Selaka, pikirnya dan kini dia benar-benar menyesal mengapa dia menyeret mereka bertiga ke tempat berbahaya ini. Kalau sampai tugasnya gagal, dia tidak begitu menyesal karena dia sudah melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan pengorbanan nyawa. Akan tetapi jika sampai tiga orang muda itu tewas, bukan hanya dia yang akan menyesal, bahkan ayah ibunya juga tentu akan menyalahkan dia. Ayah! Ibu! Maafkan kegagalanku! Tiba-tiba dia berteriak dan mengamuk semakin hebat, pedangnya sekaligus merobohkan empat orang anak buah Ngero Sian Tsun hingga tiga orang tua Lihei itu makin berhati-hati. Adikku, jangan putus asa. Enci mu datang membantumu tiba-tiba nampak bayangan berkelebat didahului sinar merah yang panjang yang melakukan totokan ke arah pelipis Hei Sian Kou dan sinar kilat seperti perak menyambar ke arah leher Bung Tai Su. Keng Cici, kakak Keng Bun Hou berteriak, gembira bukan main karena meskipun bayangan itu belum kelihatan jelas siapa orangnya, tapi dia sudah mengenal sinar merah panjang dari sabuk merah muda dan sinar pedangging HW Akyam yang putih seperti perak itu. Hei Sian Kou dan Bung Tai Su terkejut, maklum bahwa serangan itu pun tidak boleh dipandang ringan, maka mereka cepat mengelak sambil membalas. Akan tetapi, Chia Gio Keng, wanita itu, adalah seorang wanita yang luar biasa lincah dan beraninya. Walaupun dibandingkan dengan adiknya, kepandainya belumlah dapat menandingi, tetapi sebagai puteri dari pendekar sakti Chia Keng Hang dan pendekar wanita Siye Biao Weng, tentu saja kepandain Chia Gio Keng cukup hebat. Kegembiraan hati Bun Hou membuat gerakannya makin kuat sehingga tamparan tangan kirinya yang penuh dengan tenaga mukjidat Tianta Sin Chiang menyerempet pundak HW A.H.W. A.Cinzin, membuat Tosu Tua itu terhuyung. Mampuslah melihat Tosu itu terhuyung Chia Gio Keng sudah menerjang dengan sabuk sutra dan pedangnya. Haya A.H.W. A.H.W. A.Cinzin terkejut akan kegalakan wanita ini yang sama sekali tidak memberi kesempatan padanya. Akan tetapi dia sudah memutar kebutannya menangkis dan sekaligus membelit ujung pedangin HW A.Cinzin. Plak ujung sabuk sutra merah menotok lehernya membuat Tosu itu merasa separoh tubuhnya seperti lumpuh. Serat. Gio Keng yang cerdik secara tiba-tiba menarik pedangnya dan ujung tali kebutan putus, bulu kebutannya berhamburan. Hal ini mengejutkan HW A.H.W. A.Cinzin dan dia meloncat ke belakang, mengambil sikap mempertahankan diri. Enci, aku tidak perlu dibantu. Kau bantulah Tio Tuako, dia terdesak bunhou berkata. Gio Keng menoleh. Dia tidak mengenal siapa pemuda jangkung berpakaian kuning yang didesak oleh seorang kakek yang dibantu oleh banyak anak buahnya itu. Akan tetapi dia menduga bahwa tentu pemuda itu teman adiknya, maka sekali meloncat dia sudah tiba di gelanggang pertempuran di mana Tio San terdesak dan sabuk merahnya yang dikawani pedang peraknya mengamuk, merobohkan tiga orang pengeroyok dalam waktu singkat saja. Kepungan ketat terhadap diri Tio San menjadi kacau dan kini pertandingan berjalan makin seru dan mati-matian. Tio San berterima kasih dan girang sekali, ada pun liok tesin mau yang sudah hampir dapat mengalahkan Tio San menjadi marah bukan kepalang. Cepat dia meneriaki anak buahnya agar makin ketat mengepung dua orang itu. Bunhou masih gelisah memikirkan dua orang saudara so. Keadaan Tio San sudah mendingan, karena dia tahu bahwa encinya juga bukan orang sembelarangan dan dengan bantuan encinya, tentu Tio San dapat memeladiri lebih baik. Bunhou, engkau terlalu sembrono sambil membantu Tio San, Gio Keng berteriak menegur adiknya. Pengecut-pengecut macam ini selalu main keroyok dan curang. Bunhou tersenyum. Kakaknya itu sejak dahulu galaknya bukan main. Masa, baru saja datang dan masih menghadapi pengeroyokan busuh begitu banyaknya, eh haha, masih ada kesempatan untuk marah-marah dan menegurnya. Cici, maaf teriaknya kembali. Tetapi setelah engkau datang, mari kita basmi mereka. Yang kau hadapi itu adalah Lioktesin Mogulodet. Mendengar bahwa kakek yang bertubuh tinggi besar, berjubah hitam, kepalanya memakai topi, dan ujung lengan bajunya dipasangi baja, yang amat lihai ini adalah orang kedua dari lima bayangan Dewa, Giyokeng amat terkejut dan kemarahannya memuncak, wajahnya merah, matanya berapi-api. Kiranya si iblis kuburan bentaknya dan dia menggerakkan kedua senjatanya semakin cepat lagi mendesak Lioktesin Mogul. Kakek ini marah dan mendengkol bukan main. Julukannya adalah iblis bumi, akan tetapi wanita yang cantik jelita, gagah dan galak ini memakinya iblis kuburan. Belum pernah dia dihina orang seperti ini. Keparat, siapa engkau bentaknya sambil mengelak dari sambaran ujung sabuk merah dan menangkis tusukan pedang Tiosan dengan ujung lengan baju kiri. Aku si Chia, mewakili ayah untuk memenggal leher lima bayangan monyet bentak Chia Giyokeng sambil menyerang makin hebat. Kini terkejutlah semua tokoh itu. Ternyata wanita ini adalah putri Chia Keng Hong, dan melihat hubungan antara wanita ini dengan pemuda itu, jelas bahwa pemuda itu kiranya adalah putra ketua Chin Ling Pai. Pantas begitu lihai. Bagus. Jadi engkau Chia Giyokeng yang membunuh sahabatku Tian Hwa Chin Chin. Tiba-tiba Boutai Su meloncat tinggi, meninggalkan Bun Hou dan dari atas dia sudah mengebutkan kedua lengan bajunya ke arah kepala dan dada Giyokeng. Enci, awas Bun Hou terkejut dan memperingatkan kakaknya. Plak-plak, kering, beres. Serangan Boutai Su tadi memang hebat bukan main. Walaupun Giyokeng sudah mengelak, namun ujung lengan baju dari kakek ini bagaikan hidup. Tiosan sudah cepat memapaki dengan pedangnya, akan tetapi juga pedangnya terpukul ke samping seperti pedang Giyokeng dan totokan sabuk merah Giyokeng pada pundak kakek itu seperti mengenai baja tebal saja. Sekarang ujung lengan baju kiri Boutai Su telah mengancam ubun-ubun kepala Giyokeng dengan pukulan maut. Tiba-tiba ujung lengan baju itu terpental kembali dan lengan kakek itu bertemu dengan sebuah lengan lain yang dengan cepat menangkis. Kakek itu lantas terpental dan hampir terbanting roboh. Dia terkejut bukan main dan melihat. Ternyata seorang laki-laki gagah dan tampan, berusia hampir 40 tahun, telah berdiri di situ sambil memandang kepadanya dengan sikap tenang. Kau! Huh demikian kata Giyokeng. Dan wanita ini tidak mempedulikan lagi laki-laki yang sebenarnya sudah menyelamatkan nyawanya itu. Dengan kemarahan hebat Giyokeng kini menyerang Bung Taisu yang masih bengong terlongong dan kaget bukan main. Tangkisan laki-laki yang masih belum tua ini telah membuat seluruh tubuhnya bagai digerayangi tenaga mukjijat yang membuat napasnya sesat. Oleh karena itu, ketika Giyokeng menyerang, dia cepat meloncat jauh ke belakang. Yap Suheng Bun Hou berteriak girang. Biarpun sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan laki-laki gagah perkasa itu, dia masih mengenalnya. Suheng, engkau sekarang hebat bukan main yap Kun Leong, pria itu, memujinya sambil tersenyum. Kemudian sekali tubuhnya berkelebat, Kun Leong sudah meloncat dan menyerang Bung Taisu yang dia lihat tadi gerakannya paling melihai. Bung Taisu terpaksa menyambut serangannya dan keduanya segera bertanding mati-matian tidak mempergunakan senjata karena Bung Taisu menggunakan sepasang lengan baju sedangkan Kun Leong hanya menggunakan dua lengannya saja. Terdengar suara dakduk-dakduk setiap kali lengan mereka saling bertemu bagaikan dua pasang lengan baja yang amat kuat dan berkali-kali Bung Taisu tergetar tubuhnya dan terhuyung ke belakang. Melihat kedatangan wanita dan pria yang gagah perkasa itu, Liok Taisin mengguloyit terkejut dan takut setengah mati. Dia mengerti bahwa Bun Hou dan Giyok Heng adalah putra-putri ketua Chin Ling Pai yang berilmu tinggi dan setelah mendengar teguran Bun Hou tadi, dia dapat menduga siapa adanya laki-laki perkasa yang kini mendesak Bung Taisu. Dia sudah mendengar akan nama Yap Kun Leong, maka gentarlah hatinya dan diam-diam dia memaki semua dan sutenya yang tidak nampak batang hidungnya lagi. Maju semua. Kepung dan keroyok teriaknya dan anak buahnya yang sesungguhnya juga merasa gentar, apalagi terhadap sikap Giyok Heng yang demikian ganas memainkan pedang dan sabuk merahnya, terpaksa maju mengurung lagi. Jumlah mereka masih ada 20 orang lebih, maka pengepungan mereka cukup memberi kesempatan kepada Liok Taisin Mo untuk diam-diam melarikan diri. Melihat ini Hwa Hwa Chin Jin dan Hek Isyanko menongkol sekali. Tiga orang dari lima bayangan dewa, pihak yang mereka bantu, diam-diam telah melarikan diri semua. Maka Hwa Hwa Chin Jin memberi isyarat kepada tokoh berpakaian hitam itu, lalu mereka pun meloncat ke belakang dan melarikan diri. Hem, kelak aku ingin bertemu dan bertanding langsung berhadapan sendiri dengan ketua Chin Ling Paibo Taisu berkata dan dia pun meninggalkan Kun Leong yang sibuk dikeroyok banyak anak buah Ngero Sian Tsiung. Cici, Su Heng, harap tahan mereka, aku hendak mencari dan menolong kedua saudara So Bun Hou berteriak dan tubuhnya mencelat dan lenyap dari tempat itu. Melihat ini, Gio Keng girang dan kagum sekali, sedangkan Kun Leong menarik napas panjang. Murid ayah mertuanya itu sekarang benar-benar sangat lihai. Kini dengan enak saja Tio San, Gio Keng, serta Kun Leong menghadapi pengeroyokan 20 lebih orang-orang Ngero Sian Tsun dan lembah bunga merah. Diam-diam Kun Leong memperhatikan dan dia merasa legat bahwa sungguh pun masih kelihatan amat galak dan ganas, akan tetapi Tio Gio Keng bukanlah gadis belasan tahun yang lalu, yang seolah-olah merupakan harimau bertina haus darah. Dahulu, menghadapi musuh-musuhnya, apalagi anak buah lima bayangan dewa yang merupakan musuh besar, tentu gadis itu akan memperlihatkan sikap kejam tak mengenal ampun lagi, tentu ujung sabuk merah itu akan mencari sasaran jalan darah kematian, sedangkan pedangging HW Akyam tentu akan berlepoton darah sampai ke gagangnya. Akan tetapi sekarang, meskipun masih tetap ganas, Gio Keng hanya merobohkan para pengeroyok tanpa menimbulkan kematian. Demikian pula Tio San membuat Kun Leong diam-diam kagum karena meskipun masih muda, Tio San juga jelas tidak menghendaki kematian terhadap para pengeroyoknya, hanya menjatuhkan mereka dengan mematahkan tulang dan mendatangkan luka yang ringan saja. Sementara itu, Bun Ho sudah mencari di seluruh perkampungan Gio Sian Cheung, akan tetapi sia-sia belaka. Akhirnya terpaksa dia menangkap seorang wanita anggota keluarga anak buah Gio Sian Cheung dan menghardi. Hayo cepat katakan di mana adanya Toat Beng Kau Batsit dan Hoi Gia Kang Chiok Likim sengaja dia menempelkan pedangnya di leher wanita itu yang tentu saja menjadi ketakutan sekali. Hamba, hamba tidak tahu, tadi, mungkin, ke hutan di sebelah sana. Bun Ho melepaskannya dan cepat dia berlari seperti terbang menuju ke dusun kecil di sebelah timur dusun itu. Ketika dia tiba di tepi sungai, di atas lapangan rumput yang tebal menghijau dan sunyi sekali, lapangan yang dihimpit oleh sungai dan hutan kecil, tiba-tiba dia berdiri seperti patung dan matanya terbelalak, mukanya pucat, kemudian pelan-pelan menjadi merah sekali. Dia melihat Toat Beng Kau Batsit sedang menanggalkan bajunya sambil tertawa-tawa, sedangkan di atas rumput rebah KWI Eng yang sudah tidak berpakaian. Pakaian gadis itu tertumpuk di sebelahnya dan dia melihat darah itu terbelalak memandang si muka monyet dengan air mati bercucuran, akan tetapi agaknya dalam keadaan tertotok karena tidak mampu bergerak sama sekali. Saking marahnya, Bun Ho mengayun pedang pemberian In Hong ke depan. Terdengar suara berdesi nyaring dan busit terkejut sekali. Cepat dia menoleh dan melihat sinar terang menyambar, dia mengelak, akan tetapi karena dia sedang membuka baju atasnya, pedang itu menerobos bajunya dan terus mekeluncur ke depan, menancap ke atas tanah berumput sampai ke gagangnya. Tentu saja busit menjadi pucat sekali wajahnya ketika mengenal siapa yang datang. Hiyaat dalam kemarahan yang sukar dilukiskan hebatnya, Bun Ho langsung meloncat dan bagaikan seekor garuda terbang saja dia menerjang busit dengan kedua tangan di depan, jari-jarinya terbuka seperti cakar garuda. Heiit! Busit yang sudah melempar jubahnya itu menyambar senjatanya, yaitu John Pian atau Pecut Baja, lalu dia menggerakkan pecut itu. Terdengar suara meledak, pecut itu dengan tepat menghantam tubuh Bun Ho yang sedang melayang datang, namun Bun Ho menggerakkan tangan menangkap ujung pecut baja. Busit hampir tidak dapat percaya. Pemuda itu menangkap ujung pecut baja. Padahal perbuatan ini lebih berbahaya daripada menangkap pedang telanjang. Dia mengerahkan tenaga, menggetarkan pecutnya untuk membuat telapak tangan Bun Ho pecah atau mungkin tangan itu akan putus. Akan tetapi sia-sia belaka dan tahu-tahu pecutnya sendiri sudah melingkar di leharnya. Aungk Busit mendelik karena lehernya terbelit pecutnya sendiri, menghentikan pernapasan. Dia melihat lawannya berdiri di hadapannya, maka dia cepat menggerakkan kedua tangannya, dikepal dan menghantam ke arah perut dan dada Bun Ho. Buk! Des! Sedikitpun tubuh pemuda itu tidak bergoyang, akan tetapi pergelangan tangan kanan Busit yang memukul dada tadi menjadi patah tulangnya. Awuh! Awuh! Toat Bengkau Busit mendelik, lidahnya terjulur keluar. Mengingat penyiksaan Toat Bengkau kepadanya masih belum begitu memarahkan hati Bun Ho, akan tetapi melihat si muka monyet ini menelanjangi KWIeng dan hampir saja memperkosanya, membuat dia menjadi mati gelap dan marah bukan main. Akan tetapi, terngiang di pelingannya segala nasihat orang tuanya, maka dia terengah-engah menahan kemarahan dan melepaskan libatan pecut itu yang dirampasnya dari tangan Busit. Begitu dilepaskan libatan lehernya, Busit memegangi lehernya dengan kedua tangan, megap-megap seperti seekor ikan dilempar ke darat, kemudian tanpa malu-malu lagi dia menjatuhkan dirinya berlutut. Ampun, ampunkan aku! Bun Ho meludah penuh rasa jijik. Kemudian, teringat akan keadaan KWIeng, segera dia menoleh dan dia seperti silau melihat keadaan tubuh darah itu yang rebah terlentang dalam keadaan polos sama sekali. Cepat dia melempar pandangan matanya ke bawah, menghindari pengelihatan itu, lalu mengambil pakaian KWIeng, tanpa memandangnya lalu melempar pakaian itu menutupi tubuh KWIeng, kemudian dengan muka masih berpaling dan pandang mata, terbuang ke samping dia membebaskan totokan tubuh KWIeng. Terdengar sedu seden dari leher darah itu. KWIeng cepat-cepat mengenakan pakaiannya, kemudian dia terpincang-pincang berlomcatan dengan sebelah kaki ke arah pedang Bun Ho yang menancap di tanah, mencabut pedang itu dan terpincang-pincang melangkah menghampiri Busit. Busit bukanlah seorang yang bodoh. Sama sekali tidak. Dia adalah seorang datu kaum sesat yang amat cerdik. Dia masih terus berlutut setengah menangis minta-minta ampun, seolah-olah tak melihat darah yang hampir diperkosanya tadi sekarang terpincang-pincang menghampirinya dengan pedang di tangan. Akan tetapi, begitu KWIeng telah tiba mendekat dan mengayun pedang ke arah lehernya, cepat sekali Busit mengelak dengan menggulingkan tubuh dan saat pedang menyambar, dia lantas meloncat bangun dan sudah menangkap kedua tangan KWIeng, memutarnya ke belakang tubuh dan kini jari tangannya mengancam ke ubun-ubun kepala darah itu. Ha ha ha, engkau majulah dan gadis ini akan mampus dengan kepala berlubang Busit mengancam Bun Hou. Bun Hou memandang pucat, tidak mengira bahwa orang termuda dari lima bayangan dewa itu akan melakukan hal securang itu. Serang dia, Hou Kou. Jangan pedulikan aku. Serang dia dan bunuh si Jahanam keparat ini KWIeng berteriak-teriak sambil memandang pemuda itu. Cobalah, majulah maka jari-jari tanganku akan menembus ubun-ubunnya, otaknya akan bereceran keluar Busit muherdi. Bun Hou masih memandang dengan muka pucat dan matel, terbelalak, tidak tahu harus berbuat bagaimana. Tentu saja dia tidak mau memenuhi permintaan KWIeng, menyerang dan membunuh Busit karena dia tahu bahwa sebelum dia berhasil membunuh penjahat keji itu, tentu KWIeng akan tewas lebih dulu. Jangan maju, selangkah saja aku akan membunuh dia Busit berkata lagi dan kini dia menyarat KWIeng mundur-mundur menjauhi Bun Hou yang diam tak bergerak. KWIeng meronta, akan tetapi sia-sia saja. Hou Kou, kau serang dia, kau bunuh dia. Aku lebih suka mati daripada diculik dan dibawahnya. Akan tetapi Bun Hou tetap tak bergerak, seluruh urat syaraf di tubuhnya menegang dan siap untuk menyerang apabila dia diberi kesempatan. Akan tetapi dengan jari-jari tangan Busit menempel pada ubun-ubun KWIeng, bagaimana mungkin dia berani bergerak? Betapapun cepat gerakannya, tak mungkin dapat menang cepat dengan jari tangan yang sudah menempel di ubun-ubun itu. Hahaha, sampai bagaimanapun engkau tak akan mampu menandingi lima bayangan Dewa, Hahaha, pada saat itu, dari belakang tampak sinar hijau menyambar bagaikan cahaya halilintar mengenai punggung Busit yang masih telanjang karena tadi si muka monyet ini telah menanggalkan bajunya. Hahaha, audah suara tawa dari Busit disambung pekek melengking, matanya yang kecil bulat terbelalat, mulutnya menyeringai kesakitan, mukanya pucat dan kini dia mengangkat tangan kanannya ke atas untuk menghantam kepala KWIeng. Akan tetapi, kesempatan yang hanya beberapa detik ini cukuplah bagi Bun Hou. Kalau tadi dia tidak berani bergerak karena jari-jari tangan Busit menempel di ubun-ubun darah itu, sekarang, sesudah iblis itu menerima serangan sinar hijau dari arah belakang yang membuatnya terkejut dan mengangkat tangan baru akan memukul kepala KWIeng, sudah cukuplah kesempatan itu bagi Bun Hou. Bagaikan terbang dia meloncat ke depan, tangannya bergerak dan hawa pukulan dasyat menyambar, membuat tangan Busit yang memukul itu tertahan di udara dan di lain saat Bun Hou sudah menyambar pinggang KWIeng, dipondongnya dan dari telapak tangan itu keluar serangkum hawa pukulan yang amat panas mengarah dada lawan. Pada saat itu Busit berdiri limbung dengan muka pucat sekali. Dalam keadaan sehat saja tak mungkin dia dapat menahan pukulan Bun Hou ini, apalagi dalam keadaan seperti ini, yaitu setelah dia mengalami luka yang amat hebat di punggungnya. Des! Tubuhnya terjengkang dan terbanting ke atas tanah, roboh dan tak dapat bergerak lagi karena dia telah tewas seketika, isi dada dan perutnya hancur oleh getaran hawa pukulan dasyat tadi. Bun Hou memandang ke sekeliling, terutama ke arah belakang Busit dari mana tadi datang sinar hijau, akan tetapi dia tak melihat sesuatu apapun. Dengan lengan kiri masih merangkul KWIeng, dia menggunakan kakinya membalikan tubuh Busit dan tampaklah olehnya betapa punggung laki-laki bermuka monyet itu penuh dengan lubang-lubang kecil dan luka-luka kecil itu melepuh dan membengkak berwarna kehijauan. Dia tahu bahwa Busit telah terkena serangan senjata rahasia beracun, agaknya seperti senjata pasir beracun, akan tetapi dia tidak tahu bahwa Toat Bengkau Busit sudah menjadi korban serangan siang tok SWA, pasir racun harum, yaitu senjata rahasia khas dari Giyok Hang Pang. Tiba-tiba suara isak tertahan membuat dia memandang KWIeng yang masih dia peluk pinggangnya. Dia terkejut melihat darah itu menangis dan baru teringat bahwa dia masih merangkul pinggang yang ramping itu, maka cepat-cepat dia melepaskan rangkulannya. KWIeng terhoyung dan hampir saja jatuh, maka cepat Bun Hou memegang lengannya, menahannya. Ahaha, kau, kau terluka, adik KWIeng Bun Hou bertanya penuh kekhawatiran. KWIeng menggigit bibirnya. Hanya, hanya kakiku, agaknya patah tulang pergelangan kakiku, terpukul gagang tombak tadi, dia lalu duduk di atas tanah. Bun Hou cepat berlutut memeriksa. Ternyata benar. Tulang pergelangan kaki kiri darah itu patah. Ah, benar saja. Kakimu yang kiri ini, tulangnya patah. Harus cepat diobati, engmoy. Kau tahankan rasa nyeri sedikit. Darah itu mengangguk dan Bun Hou lalu menyingkap pipa celana kaki kiri itu. Berdebar juga hatinya ketika jari-jari tangannya merabah kulit kaki yang halus sekali, halus lunak dan hangat itu, dengan kulit tipis putih, begitu tipis dan halusnya sehingga seolah-olah dia bisa melihat turat-turat darah di bawahnya. Namun dia mengusir semua ingatan tentang yang indah-indah itu dan cepat dia menotok jalan darah di dekat lutut, kemudian dia merabah pergelangan kaki yang tulangnya patah, dengan cekatan dan tanpa ragu-ragu lagi dia menarik lantas membenarkan letak tulang yang patah itu, kemudian mengambil bungkusan obat untuk penyambung tulang. Setelah mencampur obat dengan air, kemudian menaruh obat di sekeliling pergelangan kaki itu, dibalutnya pergelangan kaki itu dengan kain yang dia ambil dari robekan bajunya dan sebagian sabuknya, dibalut dengan kuat-kuat dan kanan-kiri kaki itu diganjal dengan kayu sehingga kedudukan tulang yang patah itu tidak akan berubah lagi. Semua ini dikerjakan oleh Bun Hou tanpa berkata-kata dan dengan cepat sekali. Dia kagum karena sedikit pun tidak terdengar keluhan dari bibir darah itu dan setelah selesai membalut, baru dia mengangkat muka memandang. Darah itu ternyata sedang menatap wajahnya dengan bulu-bulu mata, terhias butiran air mata. Sakit kini, Bun Hou bertanya. Kwe yang menggelengkan kepalanya. Sedikit, bisiknya. Akan tetapi dia lalu menahan tangis, bibirnya yang merah itu tergetar dan akhirnya dia menangis sesenggukan sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan. Butiran-butiran air mat mengalir turun melalui celah-celah jari tangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.